Alkisah pada suatu masa, sebuah gudang milik pemerintahan sedang kedatangan truk yang mengangkut sebuah barang yang sangat langka dan berharga. Truk ini mengangkut kepala dinosaurus untuk melengkapi rangkaian tulang belulang dinosaurus yang udah ditemukan sebelumnya. Namun ketika truk itu dibuka, tengkorak dari dinosaurus itu gak ada, seseorang telah mencurinya. Pencuri membawa tengkorak itu ke sebuah gudang lain, namun di sana ternyata sudah ada pencuri lain yang menyusup. Dengan cekatan pencuri kedua ini, membantai komplotan pencuri pertama. Dia melaporkan hasil operasinya kepada atasannya. Namun demikian, bos dari komplotan pencuri pertama tiba-tiba muncul dan melabrak pencuri kedua. Orang ini bertopeng dan bersenjatakan sebuah pistol emas. Dengan kecanggihan pistol itu yang bisa menembus beton berlapis-lapis, dia membunuh si pencuri kedua. Insiden itu langsung jadi kasus yang prioritas bagi Intel China. Sang komandan akan menugaskan seorang agen khusus untuk mengusut kasus tersebut. Agen yang ia tunjuk itu bernama Ling Ling Chai. Di lain tempat, hiduplah seorang agen rahasia yang sudah 10 tahun sembunyi dan menyamar sebagai tukang daging. Dia ini sembunyi, tapi orang tetap masih akan mengenalinya dari gayanya yang flamboyan dengan segelas dry martini kegemarannya. Dikocek, bukan dikocok. Karismanya tetap mempesona. Seorang wanita PSK bahkan sangat-sangat memujanya. Meskipun untuk urusan bisnis tetap harus konsekuen. Sang PSK tetap nagih bil tadi malam yang ia tunggak. Si agen rahasia membayarnya dengan sekilo daging. Kemudian, datang seorang utusan dari markas besarnya yang menyampaikan pesan bahwa Ling Ling Chai, nama si agen itu, jasanya kini kembali dibutuhkan oleh pihak Mabes. Ling Ling Chai sangat gembira mendengarnya. Dengan golok dagingnya, ia masuk ke dalam markas. Dan tak lupa, Ling Ling Chai selalu menyapa hangat ibu Mani Penny yang ternyata kini udah meninggal. Dia digantiin sama anaknya. Meskipun demikian, Ling Chai tetap minta jatah cipika-cipiki dengan alibi kasih sayang paman terhadap ponakan. Di dalam markas, Ling Chai di briefing urusan kasus pencurian tengkorak dinosaurus. Pihak Intel mencurigai seorang raja rampok yang berasal dari Hong Kong. Untuk itu, Ling Chai akan dikirim ke sana untuk melakukan penyelidikan. Dia akan dibekali dengan sebuah gadget canggih yang sangat multifungsi. Sebuah koper yang bisa berfungsi sebagai tempat duduk agar ia bisa nongkrong enak pada saat melakukan penyelidikan. Ling Chai akan diberangkatkan esok hari. Sebagai pembajetan, Pak Komandan mengeluarkan uang kepokan. Untuk jatah Ling Chai, sebanyak dua lembar saja agar ia bisa beli baju baru. Ling Chai sangat terhormat mendapatkan lagi tugas negara. Segera ia pamit untuk mempersiapkan diri. Di balik semuanya, ternyata itu adalah akal-akalan dari si Komandan untuk mengirim Ling Chai seorang agen bangkotan yang udah lama gak bertugas. Wakil Komandan memprotes keputusan itu dan akan mengutus orangnya sendiri yang ia percaya. Sang Komandan dengan ajudannya yang cantik tapi bengis biadab segera membunuh wakilnya itu. Sang wakil ia bunuh dengan sebuah pistol emas. Sang Komandan kemudian mengutus ajudannya itu untuk pergi ke Hong Kong untuk memberikan sebuah dokumen kepada Ling Chai. Begitu ada kesempatan, si cewek itu harus membunuh Ling Chai. Esoknya, Ling Chai tiba di Hong Kong. Ia langsung mendatangi hotel yang dituju, Region Hotel. Sebagai agen pelamboyan, Ling Chai langsung belanja ngecengin cewek-cewek seksi yang ada di lobby. Namun sayang, ternyata ia salah alamat. Dia tidak terdaftar di hotel itu. Penginapan yang dipesankan Pak Komandan adalah Region Motel, bukan hotel. Ling Chai pun datang ke Region Motel, sebuah losman bapuk kamar 2x2 meter yang dihuni banyak kecoa. Sangat jauh dari kondisi Region Hotel. Namun setidaknya, tante KW pelayan di sana sangat mengerti kebutuhan kaum pria. Poster-poster seksi disediakan lengkap dengan kacamata 3D untuk mengoptimalkan pandangan. Dan sang tante langsung tanggap menanyakan soal wanita penghibur. Mau cewek luar atau lokal? Cewek lokal aja pesan Ling Chai. Si tante KW ini pun jongkok dan melakukan sesuatu dan langsung dihajar oleh Ling Chai keluar kamar. Tadi bilang pesan cewek lokal, kata si tante. Sebuah pesan kemudian muncul, Ling Chai harus segera datang ke sebuah taman dengan bunga mawar merah sebagai penanda. Datanglah Ling Chai ke taman yang dimaksud dengan besi warna pelangi dan bunga mawar merah dan ketemulah ia dengan si Yukam, ajudannya Pak Komandan. Ling Chai ditampung di rumah si Yukam yang cantik dan si agen bangkotan ini langsung jual pesona. Memperlihatkan gadgetnya yang canggih, sebuah telepon yang bisa berfungsi sebagai alat cukur jenggot dan sepatu yang rangkap fungsi sebagai hair dryer. Sementara itu justru si Yukam sendiri sedang berusaha membunuh Ling Chai, tapi dua tembakannya gagal kena sasaran. Ditanya perihal keahlian dalam skill pertempuran, Ling Chai mengaku gak kenal dengan yang namanya senapan. Sementara si Yukam sendiri punya koleksi senapan yang lengkap, bahkan pelurnya pun yang berkalibar 244 dibuat khusus untuk dirinya. Namun Ling Chai tetap pede, sebagai tukang daging, dia mengandalkan keahliannya bermain pisau. Ketika keduanya makan di sebuah mal, terjadi sebuah perampokan terhadap sebuah toko emas. Pegawai toko emas dibunuh berikut dengan seorang bapak-bapak yang lagi jalan ngasuh seorang bocah. Saat itu kebetulan Ling Chai dan sang bocah yang dijadikan sandera oleh sang perampok. Pasukan security tidak berkutik. Si Yukam yang menyaksikan kejadian itu jadi khawatir melihat Ling Chai yang kurang lihai. Namun pada saat momen di rumah tadi, ada hal yang tidak teramati ketika Ling Chai melemparkan pisaunya. Lemparannya ternyata tidak meleset karena Ling Chai bukan membidik boneka di depannya, melainkan seekor lalat. Ternyata Ling Chai ini sakti mantra guna. Dia menebas perampok yang menawanya dan membidik yang lain dengan pisau-pisau ketika mereka hendak lari menaiki elevator. Si Yukam kini mulai keder karena lawan yang hendak ia bunuh ternyata bukan orang sembarangan. Ia melaporkannya kepada komandan lewat perangkat video conference yang dipasang pada penutup toilet. Komandan memaksanya dengan ancaman bahwa ia akan memberikan hukuman yang sama yang sudah diberikan kepada orang tua Si Yukam. Kedua orang tua Si Yukam ini kebetulan pengkhianat yang membelot ke pihak Cina Taipei. Si Yukam akan dicap sebagai sesama pengkhianat apabila ia tidak melaksanakan tugasnya. Si Yukam pun menuruti. Saat itu, Ling Chai melabrak masuk. Si Yukam pura-pura mau mandi takut percakapannya tadi dengan sang komandan terdengar oleh Ling Chai. Ternyata, Ling Chai mendobrak kamar mandi, punya maksud lain. Ia mau minjem duit buat bayar GoFood. Di mabes sendiri, sang komandan ternyata telah menyeludupkan kepala dinosaurus itu ke dalam markas. Ia menyamarkannya sebagai kiriman barang pesenjataan dan mesihu yang harus dijaga ketat. Si Yukam kemudian membawa Ling Chai ke rumah orang yang mereka curigai. Mr. Lai, si raja penyudup barang ilegal. Tapi di perjalanan, Ling Chai lebih fokus untuk bisa mengajak Si Yukam nonton bioskop kalau tugasnya nanti udah selesai. Diam-diam, dia ini mulai suka sama Si Yukam. Tapi saat itu, Si Yukam membungkamnya dan memilih fokus kepada tugas. Ling Chai belum tahu agenda yang sudah dirancang di belakangnya. Lalu dengan menggunakan sebuah gadget yang canggih, Ling Chai pun masuk ke dalam rumah. Saat itu, di rumah tersebut sedang diadakan pesta kolam. Sekalian ia gunakan kesempatan itu untuk mengisi perutnya yang masih lapar. Saat itulah ia melihat si Mr. Lai berada. Dia menerima telepon dan masuk ke dalam rumah. Ling Chai pun dengan pergerakan ala ninja berusaha mendekat agar bisa menyadap percakapan Mr. Lai. Dalam percakapannya itu, Mr. Lai memang sedang membicarakan soal tulang. Tapi yang ia bicarakan adalah sebuah resep cara memasak tulang kaki sapi. Ia sama sekali tidak nyebut-nyebut soal dinosaurus. Si Yukam yang memonitor dari kejauhan kemudian meminta agar Ling Chai pindah posisi. Alasannya agar bisa mendapatkan sinyal suara yang bagus. Tapi yang sesungguhnya, Si Yukam sedang mencari spot yang bagus untuk membunuh Ling Chai. Ditemukanlah spot di depan piano dan Ling Chai pun langsung bergerak ke sana. Ling Chai yang tengil ini nemu piano langsung memainkannya dan menyanyikan lagu Tommy Page kesukaan Si Yukam sehingga membuat cewek itu jadi hilang konsen. Hatinya langsung meleleh. Nyanyianya yang merdu juga telah membuat satu orang cewek seksi ikutan meleleh. Ia mendekati Ling Chai dan langsung mencepoknya. Namun ternyata itu adalah akal-akalan untuk menjebak Ling Chai. Seorang lelaki dari kejauhan melemparkan tiang lampu untuk menghantam Ling Chai. Rupanya ada pihak lain yang juga menginginkan kematian Ling Chai. Ling Chai diserang dengan tembakan tapi ia bisa mengelak dan balik melukai si cewek seksi dengan lemparan pisaunya. Cewek itu pun kabur. Lepas dari ancaman itu cewek, kini Ling Chai mulai dihujami tembakan Si Yukam. Ling Chai berhasil menghindar. Namun kemudian ia tiba-tiba muncul lagi dan lari menuju seberang hendak meraih sesuatu. Dan saat itulah tembakan Si Yukam kena sasaran di badan dan selangkangannya. Si Yukam pun segera lari menuju ke dalam mobil. Tapi ternyata gak lama kemudian Ling Chai ikutan nyusul. Si Yukam kaget melihat Ling Chai masih hidup. Ternyata Ling Chai ini pakai rompi anti peluru tapi tidak untuk bagian selangkangan. Ia terluka di bagian itu. Ling Chai memberi Si Yukam bunga mawar putih yang ia dapat tadi di halaman kolam saat ia melakukan pergerakan yang nekat keluar menuju area tembak. Ling Chai ingin mengambilkan bunga itu untuk Si Yukam dan itu membuat cewek ini mulai tersentuh. Belum sempat mereka pergi, seorang musuh kemudian datang mengganggu. Orang yang tadi melempar tiang lampu, kini pamer kekuatan mengangkat mobil Si Yukam. Namun akhirnya mobil itu bisa meluncur dengan menggilas sang penyerang. Tapi orang ini ternyata gak mati. Si Yukam kemudian membawa Ling Chai ke rumahnya. Kini dia benar-benar niat untuk menolong Ling Chai. Ia tidak mempedulikan panggilan visi dari Pak Komandan. Peluru itu menembus dalam pada selangkangan. Ling Chai meminta Si Yukam untuk menggali lukanya dengan peralatan ala kadarnya. Ling Chai memang siap untuk menahan rasa sakit. Namun ketersediaan obat bius akan sangat membantu untuk mengurangi rasa sakitnya. Ling Chai mengambilnya dari dalam koper, device yang akan bisa mengalihkan perhatiannya terhadap rasa sakit saat operasi tersebut dilakukan. Sebuah video bokep. Dan sementara Si Yukam melakukan operasinya, Ling Chai antara melenguh, merintih, dan mendesah. Gak jelas. Lama menahan rasa sakit, akhirnya Ling Chai sekarat juga. Ia meminta Si Yukam terus mengajaknya bicara ngasih pertanyaan. Jangan sampai ia tak sadarkan diri. Si Yukam memberikan pertanyaan standar. Nanya nama lengkap Ling Chai. Ling Chai memperbolehkannya untuk menanyakan hal yang lebih sulit. Lalu Si Yukam memberikan pertanyaan soal matematika. Akhirnya daripada pusing, Ling Chai lebih memilih agar dia yang melakukan pertanyaan. Proses pun berlangsung, sampai akhirnya peluru itu bisa diambil dari dalam selangkangan Ling Chai. Seperti dalam film Koboy, Si Yukam menaburkan mesiu di dalam peluru di sekitaran luka, dan ia pun menyulutnya dengan api. Terjadi ledakan yang menyebabkan pingsannya Ling Chai. Namun agen itu segera tersadar lagi, dan Si Yukam pun memeluknya dengan bahagia. Saat itulah Ling Chai melihat selongsongan peluru yang diambil dari selangkangannya. Ternyata peluru itu berdiameter 224. Peluru yang khusus dibuat untuk Si Yukam. Kini Ling Chai sadar bahwa Si Yukam lah yang telah menembaknya. Dan Si Yukam tidak menyangkalnya ketika Ling Chai bertanya kepadanya. Dia memberikan sebuah pistol apabila Ling Chai memang ingin membunuhnya. Tapi Ling Chai tidak ingin melakukan hal itu, meskipun ia jadi sangat kecewa. Ling Chai pun pergi meninggalkan Si Yukam. Tidak lama kemudian, pintu rumah Si Yukam ada yang mengetuk. Dan ternyata itu adalah Ling Chai yang sudah balik lagi menemui Si Yukam. Si Yukam gembira, namun ternyata orang itu adalah si cewek seksi yang menyamar sebagai Ling Chai. Ia datang bersama temannya yang tadi sudah digilas mobil tapi tidak mati. Mereka menculik Si Yukam. Ling Chai balik ke markas menemui komandan yang tanpa sedang gusar. Karena kini Si Yukam menghilang, ditangkap oleh agen dari negeri tetangga. Komandan khawatir bahwa Si Yukam akan berhianat. Ketika ditanyakan mengenai hal itu, Ling Chai mengaku tidak tahu apa-apa. Komandan yang melihat luka Ling Chai segera mengirimnya untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun alih-alih mendapatkan perawatan, Ling Chai digiring menuju lahan eksekusi, bergabung dengan beberapa tawanan lain yang dianggap sebagai penghianat. Satu persatu dari mereka dieksekusi, meskipun salah seorang di antaranya yang seorang Master Kung Fu sempat memberikan perlawanan. Meskipun akhirnya dia mati juga di door dengan Basoka. Kini tinggal giliran Ling Chai yang akan dieksekusi. Di dalam markas, sebuah operasi hendak dilakukan terhadap tengkorak dinosaurus. Operasi yang dipimpin oleh sang komandan, pengkhianat sesungguhnya. Ia memerintahkan agar tengkorak itu dibawa menuju daerah perbatasan untuk dijual kepada seseorang potensial buyer. Namun aksi mereka kemudian ditahan oleh dua orang agen pemerintah tetangga yang datang dengan membawa Siukam tawanan mereka. Namun pak komandan gak peduli dengan Siukam, dia sendiri yang kemudian menembaknya. Untunglah Siukam memakai rompi anti peluru. Marah karena merasa disiasiakan, kini Siukam balik yang meminta dua agen musuh untuk membunuh pak komandan. Terjadilah pertempuran di antara mereka, tapi malah Siukam sendiri yang berhasil membantai semua tentara mantan rekannya. Ia yang dendam ke sumat, kini mengajak dua orang agen musuh untuk mencari pak komandan. Pak komandan saat itu lari menuju kantornya. Di sana ia menyimpan kostum jagoannya, baju tameng dan topeng besi, serta pistol emas andalanya. Siukam dan kawan-kawan masuk ke ruangan komandan, tapi mereka tidak berhasil menandengi kedekjayaan pistol emas komandan. Senjata si cewek seksi, sepasang senapan bara api, sempat bisa bikin lemah pistol emas, namun gasnya keburu abis. Ternyata, itu karena temannya tadi malah minjem buat masak indomie, tapi dia nggak bilang-bilang. Akhirnya si cewek seksi pun ancur lebur diterjang peluru emas, demikian juga dengan rekannya. Kini tinggal siukam yang akan menghadapi ancaman eksekusi dari pak komandan. Momen yang sangat tepat bagi kehadiran seorang superhero, Ling Chai ditemani Man Chai, datang pada saat yang tepat. Sebelumnya, Ling Chai berhasil lolos dari hukuman eksekusi, setelah menyogok tim eksekutor dengan duit cepayan dan rokok batangan. Film bodoh ini memang. Kini terjadilah duel yang sesungguhnya, pertarungan antara pak komandan dengan Ling Chai. Pistol emas melawan golok sakti. Pak komandan hanya ketawa ketiwi melihat lawannya akan memakai golok tukang daging untuk melawannya. Ia baru sadar dengan kesaktian golok itu ketika tembakan peluru emasnya berhasil ditahan oleh golok itu tanpa tembus. Pada tembakan kedua, sang golok sakti bisa menahan laju peluru emas sehingga terjadi ledakan yang dahsyat. Namun goloknya sendiri masih utuh, gak ikutan ancur. Kini balik Ling Chai yang menyerang. Dengan sekali tebasan, Ling Chai mematahkan pistol emas dan sekaligus baju utama yang pak komandan. Komandan busuk itu pun mati seketika. Selesai menjalankan tugas, Ling Chai balik lagi pada posisi utamanya di pasar sebagai tukang daging. Kali ini dengan membawa siukam untuk mojok di kolong meja. Lapaknya tidak melayani pembeli untuk 3 jam ke depan. Nah, begitu ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!